Jakarta, CNN Indonesia, Polda Metro Jaya dan jajaran Polres mengamankan berbagai jenis narkoba dengan jumlah mencapai hampir 1 ton menjelang perayaan malam tahun baru 2020. Polisi menduga narkoba tersebut bakal digunakan dalam perayaan malam pergantian tahun baru. Beberapa di antaranya polisi menyita 746,87 kg ganja hasil penangkapan di beberapa daerah sejak November. Kapolda Metro Jaya Gatot Edi Pramono mengatakan pengungkapan terbesar dilakukan oleh Direkturat Narkoba Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Selatan dan Polres Kabupaten Bekasi. Lihat juga, pengemudi Lamborghini Todong pelajar di Kemang Positif Ganja, ini merupakan hasil yang diungkap Polda Metro Jaya maupun Polres-Polres yang ada di jajaran Polda Metro Jaya ini, kurun waktu bulan November sampai tanggal 19 Desember ini. Kata Gatot di Polda Metro Jaya, Jumat, 2712. Selain ganja, selama penindakan jelang perayaan malam tahun baru 2020 ini Polda Metro Jaya juga menyipta narkoba jenis lain berupa sabu, heroin hingga ekstasi, sabu sebanyak 26,28 kg, ekstasi 6528 butir, heroin itu 4,5 kg. Heroin ini yang cukup besar, ini sedang kami dalami jaringannya, ujar Gatot, kemudian HP5 sebanyak 704 butir dan ketamin 2,57 gram keseluruhan tersangka ini sebanyak 47 orang tersangka, sambung dia lagi. Lihat juga, terpidana kasus Bali 9 ajukan grasi ke Jokowi terkait peredaran ganja, kini kepolisian tengah memetakan jaringan pelakunya. Mengingat pengungkapan sejumlah kasus tersebut menurut Kabit Humas Polda Metro Jaya Komes Polius Riyunus, terjadi dalam kurun waktu yang berdekatan. Yang paling besar itu pengungkapan di Tanah Kusir oleh Polres Jakselada 40 itu ada sekitar 249 kg lebih ganja, tapi bersamaan semuanya, beda sehari juga Polres Kabupaten Bekasi mengungkap peredaran ganja sekitar 200 kg, terang Yusri ditemui di kawasan Polda Metro Jaya, maka kami dalami apakah ada keterkaitan, semuanya lintas Sumatera dan Jawa. Ia melanjutkan, atas kejadian tersebut polisi pun mengimbau masyarakat agar segera melapor jika menemukan penyalahgunaan narkoba di wilayah sekitar, kami tidak ingin peredaran barang ini ada di masyarakat karena mengganggu kesehatan. Kami harap kalau ada laporan, masyarakat bisa melaporkan ke kami, kata Gatot Eddy. Lihat juga, Polda Metro terjunkan 10.000 personel kawal malam tahun baru, gambas, video CNN, PMG. Terima kasih telah menonton!